Informasi selanjutnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menemukan ada ancaman mikroplastik yang terkandung dalam biota laut. Sedangkan Indonesia merupakan negara terbesar kedua produsen perikanan di dunia setelah Tiongkok. Bagaimana sikap pemerintah menindaklanjuti permasalahan tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda yang didukung Internews Earth Journalism Network. Indonesia merupakan negara terbesar kedua produsen perikanan di dunia setelah Tiongkok. Sejak tahun 2017, volume ekspor hasil perikanan nasional dilominasi dari Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan dengan volume ekspor masing-masing provinsi di atas 100 ton per tahun. Berdasarkan data BPS pada tahun 2018, jumlah ekspor dari DKI Jakarta sebanyak 248 ton. Pada 2019, 265 ton. 2020, 289 ton. Dan 274 ton pada 2021. Wilayah produksi ikan tangkap di DKI Jakarta hanya berasal dari Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Karena dua wilayah ini berbatasan langsung dengan laut. Mayoritas hasil perikanan di DKI Jakarta diekspor ke luar negeri. Menurut data BPS, ekspor produk perikanan dikirim ke Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Sedangkan, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional di ibu kota mencapai 49,92 kg per kapita. Berdasarkan pelusuran kami sebelumnya, Berin telah menemukan mikroplastik di dalam biota laut. Di lain pihak, Kementerian Kelautan Perikanan mengklaim telah melakukan berbagai hal untuk mengatasi hal ini. Nah, di tingkat global yang lain, selain di Our Ocean Conference, baik itu tahun 2018, 2018 di Bali, kemudian terakhir kemarin yang di Panama, itu juga menjadi concern bersama dan kita sudah membuatkan komitmen itu sesuai dengan peraturan Presiden yang tadi sampaikan, ya target kita sampai 2025 itu akan mengurangi 70%. Penelitian Berin juga menunjukkan mikroplastik menyebar dengan proses alam yang terjadi. Dan akhirnya, biota laut mengonsumsi partikel-partikel mikro tersebut dan memperluas penyebarannya. Tak terlepas dari penelitian Berin, mikroplastik ini akan meluas di tingkat nasional dan global. Kami pun mempertanyakan, adakah standar yang ditetapkan pemerintah ataupun global terkait ancaman mikroplastik yang dikonsumsi biota laut? Berkait dengan perdagangan ikan, antar negara, ini kan satu, kalau sudah disepakuti sekian standar-standar, mana yang akan diterima dan semuanya. Hingga saat ini yang sedang berkembang, itu bahwa mikroplastik belum menjadi satu persyaratan. Namun Indonesia sedang menyiapkan dengan baik, supaya ketika suatu ketika itu menjadi standar, Indonesia sudah siap. Kami turut menyoroti bagaimana dampak mikroplastik terhadap kesehatan, seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut. Antara lain gangguan adalah terkait satu, kelainan elektrogrin. Jadi kelainan elektrogrin ini misalnya bisa memacu timbulnya cip manis atau nyakit gula. Yang dihem juga dua itu bisa dipacu oleh cemaran plastik ini, yang mikroplastik ini. Kemudian yang berikutnya juga bisa menimbulkan gangguan reproduksi, bagi kepada laki-laki, mungkin juga perempuan. Kemudian juga bisa menimbulkan masalah faktor risiko dengan kanker, dan juga bagi penyakit yang lain, terkait dengan cemaran mikroplastik. Tentu ini kalau papanannya lama, kemudian jumlahnya cukup dan terus-menerusnya. Hal ini juga dikuatkan dari rilis yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Program atau UNEP, organisasi PBB yang bergerak di bidang lingkungan, tentang bahaya kesehatan jika mengonsumsi makanan yang terpapar mikroplastik. Hal ini bisa menyebabkan sejumlah penyakit dan gangguan perkembangan, seperti diabetes, toksisitas pada syaraf, reproduksi dan perkembangan. Bahkan bisa menimbulkan efek genetik yang dapat diwariskan dari orang tua ke anak selama beberapa generasi. Menurut UNEP, masyarakat di negara berkembang paling tidak mampu mengelola beban lingkungan, kesehatan, sosial dan budaya, akibat polusi plastik karena kurangnya dukungan dana pemerintah. Artinya, perempuan, anak-anak, masyarakat pesisir, dan masyarakat yang bergantung pada laut, merasakan dampak yang lebih parah. Ikan sebagai sumber protein hewani sering menjadi pilihan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan gizi. Namun, masih ada juga masyarakat yang belum paham soal kontaminasi mikroplastik pada ikan, serta bahaya yang mengintai. Ibu tahu nggak sih kalau ada mikroplastik di dalam tubuh ikan? Oh, mikroplastik? Apa itu ya? Berbahaya? Tidak? Tahu nggak sih kalau sudah ditemukan mikroplastik di dalam tubuh ikan? Saya belum tahu mikroplastik itu apa ya. Terus, bahaya nggak kalau misalkan kita mengkonsumsi ikan ada mikroplastiknya? Oh, saya juga belum dengar ada mikroplastik. Tahu nggak sih kalau sekarang sudah ditemukan mikroplastik di dalam tubuh ikan? Belum pernah dengar sih dan belum pernah tahu juga. The Godfather of Mikroplastik sekaligus peneliti sampah laut internasional dari Universitas Plymouth di Inggris menyatakan siap memberikan rekomendasi mengenai mikroplastik ini. Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang dapat menekan produksi sampah plastik dari hulu hingga hilir, menilai ada solusi untuk permasalahan mikroplastik ini. Penelapan konsep ekonomi serkuler merupakan solusi atas permasalahan sampah saat ini, di mana sampah merupakan sumber daya terbarukan yang dapat memberikan nilai tambah yang sangat tinggi, apabila dapat dikelola dengan baik. Tentunya perlu didukung dengan perubahan pola pikir masyarakat dalam memilah sampah, khususnya sampah plastik dan peningkatan pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah, serta sistem pengelolaan yang baik sepatutnya menjadi fokus perbaikannya. Pemerintah Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk merealisasikan rencana aksi nasional dan juga menindak tegas oknum-oknum yang berkontribusi menyebarkan sampah plastik di laut, agar dapat menekan penyebaran mikroplastik di darat dan di laut. Deni Soktania, Kompas TV, Jakarta